Jadi ini komodonya yang usianya kurang lebih 5 tahun Saya dengar katanya komodonya habis bertelur Iya betul Berarti ini baru beberapa hari natas lah ya Udah mulai makan itu mulai kapan? Dari seminggu kita coba dengan kuning telur Setelah seminggu kita coba anak tikus yang masih merah Halo sahabat, ketemu lagi di Logi Hakim Channel Pada video kali ini Saya bareng ditemani sama Ryu Ryu Kintaro Ryu Kintaro punya channel Youtube juga Apa nama channelnya? Ryu Kintaro Ada disini Nah saya lagi bareng sama Mas Barna juga Mas Barna ini kita ada di Museum Komodo Iya, Museum Fauna Indonesia Komodo Museum Fauna Indonesia Komodo yang ada di Taman Mini Iya betul Nah saya dengar katanya komodonya habis bertelur Iya betul Ada berapa telurnya? Yang bagus ada tiga Yang bagus ada tiga Nah indukannya dari indukan apa ini? Dari indukan ini kita pertama dari Taman Sapari Nah usianya udah 5 tahun dari 2018 5 tahun Ini memang dipasangan udah lama atau memang baru ketemu? Udah lama Udah lama? Iya Setelah di PR berapa tahun akhirnya baru nelur itu? Sekitar 4 tahun 4 tahun Jadi 1 tahun, 4 tahun kemudian baru dia nelur Ini telur pertama ya? Iya pertama Dia kira-kira berapa lama netesnya itu? Di sini dari bulan September ya? 20 bulan ini April Baru nelur? Baru menetas Baru Oh baru netes? Iya baru menetas Berarti 7 bulanan 7 bulan? 7 bulan baru netes Dia ketika lagi hamil atau apa ada perilaku yang berubah nggak apa? Jadi jalak apa nggak mau makan atau apa? Dari bulan September itu Agustus dia sudah selesai musim kawin Terus opulasi itu di akhirnya dia kagak mau makannya untuk yang betinanya selama sebulan Akhirnya kita X-tray Terus September tanggal 10 dia bertelur Dia biasa makannya itu durasinya berapa hari sekali? Untuk pola di sini semua hampir rata-rata seminggu sekali Nah jadi seminggu sekali makan, seminggu sekali makan tiba-tiba dia nggak mau makan aja gitu? Iya selama sebulan lebih Oh akhirnya di X-tray ternyata bener ada telurnya Terus pas nelur dia gali-gali gitu atau dia asal nelur aja? Ya tetep seperti di habitatnya untuk karakter biawa komodo dia menggali Ya menggali dengan mungkin kedalaman hampir 40 cm Dia bertelur di situ Tapi dia nggak jadi defensif atau agresif atau apa nggak? Nggak Karena memang udah pegangan udah lama ya? Betul Si jantannya dipisah nggak takut makan telurnya? Dipisah dipisah Nah kita bisa untuk di ruang khusus area pasir itu untuk simpetina aja Takutnya kalau memang dia di satu lagi si jantannya mengganggu Terus pas lagi nelur dipindahkan pakai apa medianya untuk mengeraminya? Pakai perlit diambil itu masuk ke intubator langsung Nah nanti setelah netes ini kan berarti ini baru berapa hari ya? Udah mulai makan itu mulai kapan nanti bakarannya? Dari seminggu kita coba dengan kuning telur ya Itu udah mau makan Kuning telur mentah atau direbus dulu? Mentah Jadi cair gitu Seminggu makan Setelah seminggu kita coba anak tikus yang masih merah Udah mau? Udah mau langsung Mudah-mudahan survive ya Kita boleh lihat hidupannya? Oh boleh nanti silahkan Nanti bareng sama ahlinya Jadi ini bukan buat gagah-gagahan atau apa ya Kita mau lihat kira-kira seperti apa Komodo yang udah usia dewasa lah gitu ya Kira-kira berapa? Masih remaja yang ini Remaja? Remaja itu udah nelur ya? Sudah masih panjangnya masih satu setengah meter Oh satu setengah meter? Oh iya Oke lah langsung cek aja lah kita Ya sahabat jadi ini komodonya Yang usianya kurang lebih 5 tahun 5 tahun Ini yang betina ya? Iya yang betina Dia memang udah dari kecil sih ya Jadi dia udah gak masalah kalau kita pegang begini ya Karakternya juga tenang lah Gak terlalu agresif Gak terlalu agresif Ini berapa kilo ini beratnya? Beratnya terakhir hampir 30an 30an ya Jadi satu minggu dikasih makannya 500 gram Daging kambing itu juga ada tulang-tulangnya dalam Tapi suka diganti-ganti gak kadang-kadang? Paling kita ganti sama tikus Tikus putih Tikus putih? Iya seminggu daging kambing Kadang seminggu tikus Kalau ayam? Enggak? Ayam kita gak pernah kasih Karena ayam itu banyak lemak Oh iya Jadi gak kurang bagus Iya Kurang sekel ya? Iya Jadi gombyor ya? Iya Iya Kalau untuk karakter semua sama Karena dia masih secara liar gitu Tulang juga dua kali kegigit Cuma ya hanya luka biasa aja lah Hanya luka biasa ya Maksudnya memang untuk di lembaga konservasi itu kan kita kasih pola makannya itu bersih Bukan yang bangkai ataupun apa ya Ya menurut saya sih haram cuma luka biasa aja Luka biasa aja Cuma tetap intinya saya selalu hati-hati juga Standarnya tetap ya SOP nya tetap harus di asumsikan bahwa ada bakterinya kan gitu Betul Cuma jadi memang teman-teman memang selama ini masih ada yang bilang begini Bakterinya itu ada dari bayi Ada yang bilang bahwa bakterinya itu nanti kalau udah gede Ada lagi yang bilang bahwa sebenarnya itu ada racunnya kelenjaran Itu masih simpang siur Masih simpang siur Ya mungkin kita perlu ada penelitian lebih lanjut Dan mungkin siapa tahu penonton disini Apa sahabat kita disini ada yang lebih tahu Gak apa-apa tolong dikasih tahu di komen Sebagai pengetahuan untuk kita semua kan Kita pribadi ini kan hanya Ya kita misalnya abang ini sebagai keepernya lah Ya kan bukan ilmuwan yang meliti dari sisi itu kan Betul Jadi kita juga memang gak tahu jawaban pastinya Mungkin siapa tahu ada teman-teman yang lebih tahu ya silahkan aja Terima kasih Terima kasih